Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merah bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbala alamin Oke guys Disini ada sebuah requestan Daripada teman-teman sekalian Yaitu pesanan pedas Ustadz Badlishah ala uddin Kepada semua AJK Masjid Di Malaysia Wow Apa pesanan pedasnya ini guys Saya penasaran sekali ya Jadi mari kita tonton bersama Mungkin ini juga istilahnya menjadi Pesanan penting bagi saya Selaku istilahnya pengurus masjid Yang ada disini juga Jadi saya ingin mendengarkan ya Penjelasan ataupun pesanan Daripada Ustadz Badlishah ala uddin Semoga menerbawasan kita semua Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Atas apa yang Allah berikan kepada kita Selama ini Oke jom kita tengok videonya guys Let's go Oke ini dari Tazkira Ustadz guys Jangan lupa untuk di like Share Comment Dan subscribe-nya Macam subuh Kita insahlah Memang orang Kalau jemaah kami yang datang Semain subuh ni Kami rasa nak bagi bintang Kadang-kadang tuan-tuan Kita Kita rasa seronok Macam subuh ni payah nak datang Tuan-tuan Maghrib insya tak pelik Mungkin sebab ada pengisian Ceramah macam-macam Tapi orang datang subuh ni Memang dia warrior betul lah Subuh warrior Subuh warrior Pendekor subuh betul Jadi datanglah ke masjid Inilah satu-satunya tempat Kalau orang tanya Di daerah Raup Di bandar Raup ni Apa tempat yang Allah Paling suka sekali Kalau tuan-tuan tanya Di Raup ni apa tempat Yang Allah paling suka Gerai-gerai musangking Tak Tempat yang Allah paling suka Tempat yang Allah paling sayang Pada satu-satu kampung Adalah masjid dia Itu jelas Itu hadis ruayat muslim Jadi kalau orang suka Seluruh negeri Pahang Mana tempat Allah paling suka Menara Iskosma Teluk cepedak Ya juga Tapi yang nombor satu Masjid Masjid tidaklah jadi Eh oh tengok Kawan kerja tempat Allah Paling suka Awak kena jagalah Supaya tempat itu Namanya tempat yang Dicintai Allah Kena elok Lampu Mentor Ekon Semua kena ada Dan orang yang rajin Datang ke masjid Nabi sebut Digelarkan sebagai Ahlullah Inna umara Buyutillah Hum ahlullahi Azza wa Jalla Hadis tobrani Siapa-siapa yang rajin Pergi ke masjid Allah Mereka ni digelarkan Sebagai orang Allah Ini satu Penghormatan besar Kita contoh Selalu Kategorikan orang Ikut Dia selalu ikut Siapa Ustaz ni orang PM Orang ni orang MB Orang ni orang Tuanku Orang ni orang Tengku Tengku sekian Tengku sekian Kita kategorikan orang Kalau dia main golf Dia geng golf Orang masjid Digelarkan Ahlullah Orang Allah Special Jadi kita menyeru Datanglah ke masjid Amalan salafus salih dulu Dalam kitab Ashiyatul Bajuri Disebutkan Salafus salih dulu Mereka kalau ada orang Tak datang ke masjid Semayang jemaah AJK akan pergi ke rumah dia Ucap taksiyah Tujuh hari Berturut-turut Dan kalau dia datang ke masjid Tapi semayang lambat Contoh Imam habis bagi salam Dia tambah satu rakan Mana masbuk Dia lambat Dia akan beri taksiyah Tiga hari Berturut-turut Dulu salafus salih Setrik Tapi sekarang kita ni Yalah Banyak banget teori konspirasi Jadi malas pergi ke masjid Belakar dah Jadi tu selesai Tu yang kedua Yang Allah Ta'ala sebut Yang pertama Mesti'aqamus salah Yang kedua Wa'atawus zakah Pengisian kemerdekaan adalah Zakat Zakat ni bukan Kita pergi PKZ Potong gaji Tak Dia ni Menunaikan zakat Satu simbolik Kepedulian sosial Peduli kepada orang yang susah Agama Allah ini Dia tidak hanya mengurus Masalah rohani Dan hanya fikir Masalah akhirat sahaja Tapi kita memperhatikan Kesimbangan sosial Dalam masyarakat Keliling kita Berapa orang susah Berapa orang mu'alaf Yang masuk Islam Yang dibuang keluarga Tapi tak ada tempat Nak mengadu Berapa orang B40 Yang sedang kesusahan Berapa orang M20 Yang sedang kesusahan B40 M20 T20 Dan macam-macam lagi Yang sedang kesusahan Berapa orang Ibu tunggal Berapa orang Anak-anak yatim Ini semua Berada di dalam Pengetahuan kita Sebab itu Sekali lagi Masjid kena main peranan Sebab itu Masjid Jangan sibuk Berdandan Sehingga Sehingga lupa Lupa pada lingkungan Duitnya Puluh ribu Tapi orang susah Makin ramai Sedangkan orang sedekah Untuk salurkan Pada orang susah Bukan suruh simpan Dan bangga Untuk dilaporkan Dalam masyarakat agung Orang suruh sedekah Namanya Jariah Sedekah jariah Jariah ni Maksudnya berlari Jalan Jadi orang sedekah Surah awak belanja Baitu masjid yang hebat Minggu ni Hari ni Jumaat Dapat kutik Katalah 7-8 ribu Dapat kutik Sebelum hari Jumaat Lepas habis dah Habis Ini masjid first class Habis dah Maksudnya hari Jumaat Kutik semula Habis dah Setengah masjid Yang dia buat Macam masjid tu Keluarga dia punya Adak Dia ngumpul Dia ngumpul Setiap minggu Belanja Dok juga Orang susah Datang minta Bagi borang hijau Dia pulak Jadi majlis ugama Bagi borang hijau Awak okey ada Bagi borang hijau Bapak Nyalah ke belari Pulak lah Jangan gitu Orang susah ramai Awak make up Masjid tak mudah lah Ini contoh Bukan sini Masjid lain Bubur lampu Lelak-lelak Ingat kedai Tomiam Kadang-kadang Salah singgah Perut lapor Lah masjid Aku ingat Tepi jalan kedai Tomiam Tapi orang keliling Susah Ibu tunggal Tak ada pendapatan Betul Ini bukan Marah Masjid tak main peran Agama marah Dia kena mengisi Merdeka itu Masjid bermula Situ pengisiannya Kena bantu orang susah Tani Allah Ada masjid Buat Dapur infak Dia letak dapur Benda-benda lah Macam-macam jenama Orang letak Bagi makan Ini memang itu Kerja masjid Cuma bila letak Barang-barang Dapur infak Dapur apa ni Macam kami ni Ada rasa nak marah Kadang-kadang Yang ambil orang sama Orang sama Jemaah kita Dia orang isi Isikan tu Letakkan susu Pekat ada Minyak masak Tepung Bagai-bagai Minyak masak Kalau seorang mahu cepat habis Siapa ambil pulak Orang nak sama Datang ambil pulak Pakai hailak Siap pakai riba Eh Nak marah ke Bukan harta bapak Kita tapi Kalau muka yang sama Marah juga Orang yang sama Orang susah Ramai lagi Takut dia ambil Buat negara Korang pisang Jangan lah Ini orang sedekah Jadi kadang Sakit hati Lebih lah Kita perlu banyak Bersabar Ada buat Makan Tiap-tiap hari Jumaat Buat makan Ini pun bagus Buat hari Orang Gaji belum masuk Suka Tengok orang makan Kita seronok Kalau boleh Masjid Kalau ada buat Cafe ke Buat restoran ke Buat apa Jangan lah Cari untung sangat Kita kadang malu Di luar negara Masjid punya Cafe Coffee house Cafeteria Dia punya apa Dia tak ada buat Untung sangat Dia orang pegang konsep Minum sepuahnya Bayar seikhlahnya Dia ada konsep Membantu juga lah Wow Tapi masjid kita Tak berani lah Memang Dia ada profit majin Dia lah Sebab kita Outsor Sewakan pada orang Tapi patut Kena sampai tahap Nak bagi free Hari-hari Bangkok kita Tokay balok Jual Somek Kalau hari-hari Pagi free Kita Makan sepuahnya Bayar seikhlahnya Mana Datang makan Selmak Tetarik Patut mungkin dalam 9 ringgit Bagi 10 ringgit Kek de cek Gitu lah Kita Lebih pada infak Saja Ada Di Kuantan Ada yang Kawan-kawan kita Buat dapur infak Dia kerjasama Dengan masjid Banyak Dia buat roti Apa semua Tapi bayar sepuahnya Bayar seikhlahnya Makan sepuahnya Kalau makan banyak Ada yang bagi 50 ringgit Ada yang bagi 2 ringgit Makan banyak bagi 2 ringgit Tapi kita tak kisah Sebab Kita base kepada Kebajikan Betul Itu peranan masjid Kalau hidup Nak selamat Al-Quran Dijunjung Dirikan solat Tapi kalau hidup Nak berkat Rezeki yang dapat Bawa-bawa lah Bzakat Kita akan jadi berkat Betul Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Pesan Pedas Dari pada Ustadz Badlis Shaha'ala Udin Kepada semua Ajika mezit di Malaysia Dan Ya Betul sih Banyak istilahnya Uang Ketika kita Mendapatkan Daripada Infak Ataupun Sedekah Daripada orang-orang Dan mereka Ya kebanyakan Mau dimanapun Kayaknya ya Nggak Nggak tahu juga Si aslinya Tapi yang pengalaman saya Itu mereka memang Tabung Dan untuk Istilahnya Renovasi masjid Seperti itu guys Dan Bener sih Apa yang dikatakan Oleh Ustadz Badlis Shaha'ala Udin Banyak tetangga Tetangga Ataupun di sekitaran Masjid ini Banyak orang yang Mungkin ibu tunggal Mungkin anak yatim Mungkin istilahnya Orang-orang yang Kurang mampu Gitu kan Nah peran Masjid ini Sangat-sangat penting Bagi kita Untuk istilahnya Mensejahterakan mereka Setidaknya Kita memberikan Beras Memberikan Minyak Goreng Lalu memberikan Istilahnya Mungkin baju Dan lain sebagainya Saya kurang paham juga Untuk hal ini Jadi mungkin ini Bisa didiskusikan Nanti Kepada Ta'mir masjid Ataupun pengurus masjid Seperti itu guys Dan sangat bagus Sekali apa yang Ustadz Badlis Bisa pesankan Bisa pesankan Hak orang lain Dengan apa Dengan zakat Dengan Istilahnya kita Berzakat Kita Istilahnya Ikut serta Ikut andil Dalam Menyalaraskan Daripada sosial Seperti itu guys Masya Allah Terima kasih Ustadz Badlis Syah Alauddin Yang sudah Memberikan pesan Ini kepada kita Dan semoga ini Menjadi tampalan Keras bagi kita Semua Untuk senantiasa Dekat dengan masjid Yang jauh daripada masjid Dekat dengan masjid Kembali lagi Kita Istilahnya Solat berjemaah Macam itu guys Jangan sampai Istilahnya kita Itu Jauh Karena orang yang Dekat dengan masjid Senantiasa ke masjid Maka Bisa dikatakan Itu adalah Orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Ketika orang itu Senantiasa ke masjid Berjemaah Solatnya Maka Dikatakan Itu adalah Rijalullah Jadi Apa namanya ya Orang-orang Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Dan saya Berminuk Dudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!